Halo Bobo Toh, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persib Bandung. Kemenangan Persib atas Borneo FC harus dibayar mahal, Deddy Kusnandar alami cedera. Kemenangan Persib Bandung 1-0 atas Borneo FC dalam laga lanjutan Liga 1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jumat 22 November 2024, harus dibayar mahal. Gelandang andalannya Deddy Kusnandar mengalami cedera di pertandingan tersebut. Pemain yang akrab di Sapa Dado itu mengalami cedera di awal laga sehingga harus ditarik keluar. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengungkapkan bahwa Dado mengalami masalah di bagian punggung. Karena itu, Dado akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dia mengalami nyeri di punggung dan kita akan tahu besok, di ujar Bojan Usai Laga. Pelatih asal Kroasia ini mengatakan bahwa dalam laga kali ini beberapa pemain mengeluhkan kondisi lapangan Stadion GBLA yang dinilai belum sepenuhnya baik. Tapi seperti yang tadi saya katakan, lapangannya cukup keras, karena ada 2-3 pemain juga yang mengeluhkan, giterangnya. Mengenai kondisi David da Silva, Bojan menyebut pemain asal Brazil tersebut tengah menderita sakit sehingga tidak bisa diturunkan. Namun, Bojan memastikan dalam waktu dekat David akan kembali bergabung dengan tim. Dia tidak cedera, dia sakit. Jadi ada sedikit infeksi dan harus berhati-hati, dalam 2-3 hari dia akan pulih dan gabung latihan. Tapi semua nanti bergantung pada kondisi kebugarannya, apakah siap untuk laga berikutnya. Tapi saya harap dia bisa bermain untuk laga berikutnya, jika tanya. Tekuk Borneo FC lewat gol sematawayang Ciro Alves, Persib Bandung masih tak terkalahkan di Liga 1. Persib Bandung masih tak terkalahkan di Liga 1 2024, usai menekuk Borneo FC melalui gol sematawayang Ciro Alves. Sebelumnya, Persib Bandung diketahui bertanding melawan Borneo FC pada pekan ke-11 Liga 1 2024. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Jumat, 22 November 2024, malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tampil secara Spartan sejak baba pertama dimulai, kedua tim sama-sama menyuguhkan pertandingan yang cukup seru. Jual-beli serangan pun terjadi sejak menit pertama pertandingan, namun Persib Bandung maupun Borneo FC masih sama kuatnya. Barulah pada menit ke-36, Persib Bandung berhasil memecah kebuntuannya atas Borneo FC. Memanfaatkan skema tendangan sudut, Nick Kuiper semampu mengirim umpan manis untuk dikonversikan menjadi gol Persib Bandung oleh Ciro Alves. Berkat kemenangan tipis 1-0 atas Borneo FC tersebut, Persib Bandung kini masih tak terkalahkan di 11 pertandingan Liga 1 2024. Persib Bandung mengoleksi 6 kemenangan dan 5 hasil imbang selama mengarungi Liga 1 2024 ini. Buntutnya, Persib Bandung kini merangkan naik ke peringkat kedua klasemen sementara Liga 1 2024 dengan 23 poin dari 11 laga. Persib Bandung hanya terpaut satu angka saja dari sang pemuncak klasemen, yakni Persebaya Surabaya yang baru saja menang dari Persija Jakarta di pekan ke-11 Liga 1 2024. Striker muda Borneo FC asal berhasil ingin perkuat timnas Indonesia, tapi masalahnya adalah Leo Gaucho, seorang penyerang muda asal Brazil yang saat ini membela Borneo FC, mengungkapkan ketertarikannya untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan Transformar Indonesia yang dipublikasikan di kanal Youtube, Leo dengan tegas menyatakan bahwa ia sangat ingin menjadi bagian dari timnas Indonesia jika diberi kesempatan. Pemain berusia 23 tahun ini mengaku bahwa ia merasa sangat nyaman dan bahagia tinggal di Indonesia. Menurutnya, jika Indonesia ingin menjadikannya pemain naturalisasi, ia sangat terbuka untuk itu. Aku mau. Jika Indonesia ingin menjadikanku pemain naturalisasi, maka itu sangat mungkin, jika tanya. Leo mengungkapkan bahwa alasan utama tertariknya untuk menjadi warga negara Indonesia dan bermain untuk timnas Indonesia adalah karena rasa cintanya terhadap negara ini. Aku sangat suka di sini. Bagiku, pemain menjadi naturalisasi dan bermain untuk negara besar ini adalah satu kemungkinan besar, ditambahnya. Musim ini, Leo Gaucho telah menunjukkan kualitasnya dengan tampil mengesankan bersama Borneo FC. Ia berhasil mencetak 3 gol di Piala Presiden 2024, yang membawa timnya melaju ke final. Kompetisi as dimulai, konsistensi performa Leo tetap terjaga dengan mengemas 6 gol hingga pekan ke-10 BRI Liga 1 2024-2025. Hal ini menempatkannya sebagai salah satu top skor sementara Liga 1, bersama dengan Dalberto. Namun masalahnya adalah Leo Gaucho tidak memiliki darah keturunan Indonesia. Satu-satunya cara agar yang bisa dinaturalisasi adalah tinggal di Indonesia selama 5 tahun. Leo juga menilai bahwa sepak bola Indonesia memiliki potensi yang besar, dengan banyaknya antusiasme dari para pendukungnya. Sepak bola butuh ini, bukan hanya di Indonesia, tetapi di negara lain juga. Di sini sangat bagus, sangat positif untuk sepak bola. Saya sangat menyukai dan ingin terus meningkat setiap hari, jika kata Leo dengan semangat. Leo Gaucho, yang sebelumnya bermain di Brazil dan Latvia, kini merasa sangat beta di Indonesia. Jika ada peluang untuk membela timnas Indonesia datang, ia akan menyambutnya dengan antusias. Jika ada kesempatan untuk bermain di timnas Indonesia, kenapa tidak? Saya menyukainya, dan itu adalah kesempatan besar, ditambahnya. Dengan kemampuan dan penampilan impresif yang telah ia tunjukkan di Liga 1, Leo Gaucho semakin menjadi pilihan menarik untuk Indonesia, meskipun ia tidak memiliki darah Indonesia. Namun, semangat dan kecintaannya terhadap Indonesia menjadi alasan kuat mengapa ia berharap bisa berkontribusi untuk timnas Garuda di masa depan. Hasil Dewa United versus Bali United Egi cetak gol kemenangan, Bali tertahan. Egi Maulana Fikri terus tampil impresif bersama Dewa United. Terkini, pemain timnas Indonesia mencetak gol saat Dewa United mengalahkan Bali United dengan skor 1-0. Egi menjadi pahlawan kemenangan berkat gol yang diciptakannya pada menit ke-71. Gol tersebut merupakan torehan ke-6 pemain berusia 24 tahun. Sebelumnya saat melawan Semen Padang pada 25 Oktober, Egi juga menjadi buah bibir. Egi mencetak hat-trick saat Dewa United melumat Semen Padang dengan skor 8-1. Egi pun menjadi pemain lokal pertama yang mencatat 3 gol pada musim ini. Hasil ini membuat Bali United gagal kedua besar. Bali United tertahan di peringkat ke-4 dengan 20 poin. Pasukan Stefano Cugura tertinggal 4 poin dari Persebaya Surabaya di puncak Lassemem. Sementara Dewa United bertengger di peringkat ke-11 dengan merangkum 14 poin. Di awal-awal pertandingan, Bali United lebih dulu mendapat peluang saat sepakan Mitsuru Maruoka dari dalam kota penalti pada menit ke-8 masih bisa ditahan Sonny Stephens. Pada menit ke-19, Dewa United memiliki peluang dari tekanan Ricky Kambuaya di sisi kiri. Namun bola yang berhasil dikirim ke tengah tidak ada yang menyambut. Jelang akhir babak pertama, kedua tim saling jual beli serangan, dengan Dewa mendapat peluang dari sundulan Risto Mitrovski. Lalu Bali United juga tak mau kalah membahayakan gawang Dewa lewat sepakan privat mbarga yang masih bisa ditepi Sonny Stephens. Namun tidak ada dari peluang-peluang tersebut yang menjadi gol. Skor 0-0 bertahan hingga babak pertaap berakhir. Selepas jeda, gelandang muda Bali United Made Tito harus ditarik keluar karena cedera setelah bertabrakan dengan pemain Dewa United. Ia digantikan KD Agung pada menit ke-44. Padahal Tito mendapat panggilan timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024 pada 8 Desember mendatang. Di babak kedua, Bali United kembali berinisiatif menyerang lebih dulu. Peluang didapat privat mbarga pada menit ke-58 usai sundulannya masih bisa diselamatkan Sonny Stephens. Tiga menit berselang, tendangan bebas Irfan Jaya kembali diselamatkan Sonny Stephens dan hanya menghasilkan sepakan pojok. Terus menyerang justru Bali United kebobolan pada menit ke-72. Kerjasama Taisei Marukawa dan Egi Maulana Fikri membuahkan hasil. Dengan sepakan kaki kanan, Egi berhasil mencetak gol ke gawang Bali United. 1-0 Di sisa waktu, Bali United tak bisa menciptakan gol balasan. Dewa United mengunci kemenangan 1-0 atas Bali United hingga akhir.